Hai teman-teman, balik lagi sama aku Dina di Dina Vlog Kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya keliling ruang keluarga ku alias living room Yang aku dan suamiku sepakat nyebutnya itu dengan multimedia living room Kenapa dinamain begitu? Yuk simak videonya sampai akhir, jangan di skip ya Tapi sebelumnya bantu channel aku supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, share Terus nyalakan lonceng notifikasinya ya, makasih Ruang keluarga ini merupakan spot paling favorit di rumahku karena kebanyakan waktu kita habiskan disini Mulai dari nonton, main game, browsing, ngedit-ngedit video, dengerin musik, makan, bercanda, atau sekedar nongkrong sama teman-teman terdekat Nah, oleh karena itu, aku dan suami aku desain ruangan ini senyama dan sekoji mungkin Dengan fungsi yang dapat memenuhi seluruh kegiatan kami Maka dari itu, kami sebut ruangan ini dengan multimedia living room Fokus dari ruangan ini adalah sebuah TV berukuran 43 inch Yang menurut kita mampu mengakomodasi hampir semua kegiatan kami di ruangan ini TV ini keluaran Samsung seri 7 tepatnya tipe NU7090 Dengan resolusi 4K UHD, TV ini benar-benar bisa memanjakan mata apalagi pas kita nonton film Sebenarnya, TV ini sudah smart TV yang berarti dapat terkoneksi langsung dengan internet Dan bisa dipakai browsing maupun streaming Namun, OS yang masih bawaan Samsung belum Android Sehingga ada beberapa aplikasi yang belum kompatibel Namun, kami menyiasatinya dengan memasangkan sebuah perangkat Android Box keluaran Xiaomi Yakni Mi Box 3 Si hitam kecil ini, walaupun keluaran lama Tapi mampu mengubah TV kami jadi sebuah perangkat Android yang mirip-mirip dengan Android di HP Tentunya dengan beberapa penyesuaian Beberapa aplikasi favorit yang sering dimainkan Yaitu YouTube, Netflix, Spotify, dan juga aplikasi video yang kami gunakan untuk menonton channel lokal secara streaming Selain itu, suamiku biasa main game di ruangan ini dengan layar yang lebar Dan keluaran grafis yang bagus membuat suamiku betah di rumah gak keluyuran kemana-mana loh Oh iya, hampir lupa Untuk menunjang grafik Xiaomi Mi TV ini Tentunya keluaran suaranya harus bagus juga Untuk itu, sebuah speaker eksternal keluaran SIM bada dipasang sebagai tandem dari TV Untuk tipe yang sebenarnya keluaran lama dan memang sudah cukup lama juga dipakai Namun, untuk urusan suara masih lebih dari cukup Keluaran suaranya agak cempreng ya Dinamika suaranya jelas Treble maupun bassnya juga kedengaran jelas Nah, sebagai tempat penyimpanan TV Kami menggunakan meja TV bergaya Scandinavian Yang teman-teman bisa dapatkan di Ivernholic Gaya simple minimalis tapi tidak mengurangi keindahan Membuatnya tampak cocok sebagai pendamping TV Selain itu, terdapat 8 laci penyimpanan Yang berfungsi untuk menyimpan beberapa aksesoris Atau benda-benda kecil Maupun beberapa perkakas kecil Di samping kanan, kami simpan sebuah rak lerbe Keluaran IKEA dengan warna putih minimalisnya Yang menambah keindahan di ruangan keluarga kami Di sebelah kiri dapat kita lihat sebuah gitar akustik Dan kursi mumil Untuk gitarnya Yaitu merk Yamaha dengan warna kayu yang senada dengan warna TV Untuk kursinya sendiri yaitu keluaran informa Yakni kursi Dacei Desain simple minimalis dengan warna putih sebagai tempat duduknya Dan warna kayu sebagai penyanggau kursinya Nampak sangat membaur dengan seluruh isi ruangan kami Tidak lupa sebagai pendukung seluruh kegiatan multimedia kami tadi Kami siapkan sebuah sopa berukuran sedang yang berbentuk L dengan warna dominan warna krem Sopa ini sangat nyaman bagi kami wargar bahan Karena empuk dan bisa dikostumisasi dengan menggunakan banyak bantara kecil sebagai pemanis dan pelengkap sopa Di depan sopa kami taruh sebuah meja berwarna kayu natural Yang multi fungsi karena dapat dibakai buat menyimpan pernak-pernik kecil diatasnya Kami simpan sebuah pot kaca dan bunga artificial sebagai pemanis Gimana? Nampak cocok kan? Beranjak ke sebelah kiri ruangan Terdapat semacam spot untuk selfie Sebuah cermin berdiri memanjang Sebuah meja tofaj Dan sebuah kursi dacei Dan lemari mungil tempat showcase Dan juga terdapat satu karpet bulu mungil berukuran 100x160 cm Dengan bantal-bantal kecil yang kami rasa cocok sebagai spot selfie yang tentunya indah dipandang mata Beralih ke pojok ruangan Kami simpan sebuah kulkas mini keluaran foritron Dengan warna abu polos Sebagai tempat penyimpanan makanan Tampilannya yang simple dan catchy Kami fungsikan juga sebagai pemanis atau bagian dari dekorasi ruangan ini Di dalamnya berisi cemilan-cemilan, buah-buahan, dan juga minuman Karena kami timakan terus diet kagak Hahaha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih teman-teman semuanya Jangan lupa kasih masuka dan kritik Yang membangun ya tentang ruangan ini Bisa komen di bawah ya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton sampai habis Yuk di subscribe channel ini Buat yang belum subscribe Kemudian like, di komen Kemudian di share Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Supaya tidak ketinggalan semua video-video ku Terima kasih Wassalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax